Tim Satres Krim Polres Bangka berhasil meringkos dua orang tersangka pencurian spesialis rumah kosong yang ada di Kabupaten Bangka. Kedua tersangka yang sudah tiga kali dipenjara dengan kasus yang sama berhasil ditangka polisi saat sedang santai di dalam rumah. Kedua tersangka yang sudah sebanyak tiga kali residivis kasus pencurian ini. Kembali ditangkap polisi lantaran kembali melakukan aksi yang serupa. Kedua tersangka yang merupakan spesialis pencurian bobol rumah kosong ini berhasil diringkos Satuan Res Krim Polres Bangka saat sedang santai di dalam rumahnya. Tersangka masuk ke dalam rumah korban yang ditinggal pemiliknya dengan cara membobol pintu dengan menggunakan lingkis. Pelaku berhasil membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang ditinggal di dalam rumah. Barang hasil curian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membeli narkoba. Selain membobol rumah kosong, kedua tersangka juga melakukan aksi pencurian di gedung walet yang ada di sungai liat. Kedua tersangka masih dilakukan pemeriksaan di masyarakat. Polres Bangka dan keduanya pun dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Blitung, Muhammad Molana Ainews melaporkan.